Intro Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam Youth for Christ. Renungan hari ini berjudul Mati atau Hidup. Diambil dari Ephesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami merenungkan firman. Ya Ruh Kudus kuasilah setiap kami sehingga kami mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan dalam hidup kami. Kami siap, berfirmanlah, tuntunlah kami ya Tuhan. Dalam Yesus, amin. Yang menjadi fokus bacaan firman Tuhan hari ini adalah Ephesus 2, ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya pendeta Hindra Setiapra saja. Dosa adalah perbuatan salah yang melanggar perintah Tuhan. Dosa itu jahat dan sangat perusahaan. Namun, mengapa ada banyak orang sulit sekali lepas dari dosa? Ternyata, orang melakukan dosa itu bukan karena ia tidak tahu kalau itu buruk. Orang tetap melakukannya itu bahkan menjadi penikmat dosa karena dosa terasa menyenangkan. Dosa itu membuat kita merasa banyak kemudahan dalam banyak hal. Secara instan kita dapat sesuatu misalnya. Pada akhirnya, dosa bukan lagi sekedar soal keinginan, melainkan sudah menjadi sebuah kebutuhan. Namun, tahukah Anda akibat dari dosa? Dalam suratnya, Paulus mengingatkan bahwa ketika kita memilih untuk melakukan dosa dan dikuasai serta hidup di dalamnya, kita akan mengalami kematian. Kematian yang dimaksudkan bukanlah kematian fisik, melainkan spiritual dan rohani. Ketika seorang mengalami kematian spiritual, lama-lama ia akan kehilangan dasar dalam mengikut Tuhan. Imannya juga menjadi lemah. Semangatnya untuk bersaksi tidak ada. Ia tidak mau mengalami perubahan-perubahan dan pertumbuhan. Ia tidak terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Paulus mengajak kita untuk memilih kehidupan, yaitu memilih hidup di dalam Tuhan. Ya sebab sejak semula kita memang adalah buatan Allah. Dan karena itu, ya kita ini sejatinya dipercaya untuk melakukan perbuatan baik. Kita tidak bisa melakukan apa-apa di luar Allah. Sebab Allah adalah sumber hidup dan keselamatan kita. Yud, dosa memang terasa menyenangkan dan memudahkan. Tetapi pada akhirnya, upah dosa itu adalah maut. Jika kita ingin hidup, upayakanlah terus. Pertobatan diri yang menuntun kita hidup benar di hadapan Allah. Kita berdoa yuk. Kami sadar, kami lemah Tuhan. Banyak sekali dosa yang seringkali menjerat kami. Kami sulit untuk melepaskannya. Maka ya roh kudus kuasalah setiap kami, agar kami punya hati yang kuat untuk melawan segala keinginan-keinginan daging ini. Dan kami mau hidup karena kami tidak ingin terlepas daripadamu, Tuhan. Kami mau terus terhubung dan biarlah hidup kami penuh kekudusan sehingga kami boleh menjadi para pengikut Tuhan yang bertumbuh. Ampuni segala dosa kami ya, Tuhan. Kami sambut hari ini dalam Yesus Kristus. Amin. Kalau teman-teman diberkati, silakan like dan subscribe. Dan kalau mau bagikan kepada orang-orang lain, silakan sembahkan. Sampai ketemu lagi ya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.